Ayo, kalau mau negara baik, ayo hilangkan manipolitik. Anggota DPR jangan somgok rakyat, rakyat jangan mau di somgok. Angkat negara kita Pak, gak usah demo kiri kanan, gak usah protes kiri kanan, mulai dari diri sendiri, abdi bin absi, mulailah dari diri kita. Kita marah kalau kita lihat pejabat korup, bagaimana mereka tidak korup, mau jadi pejabat saja beli partai berapa miliar. Dan itu dari mana? Bapak sendiri yang minta disogok. Sogok 300 ribu untuk nyoblos, Bapak masuk neraka. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Saya tidak disogok Ustaz, saya kasih ketemu. Sama! Ini Pak, setiap saya moceramai buku tegang, dia bilang pasti poligami lagi nak bahas itu Ustaz. Ustaz, ibu-ibu polisi tenang, tidak usah cemas soalnya poligami, mana ada polisi berani poligami. Tidak ada polisi berani poligami, tidak ada. Mana polisi tidak ada takut sama istrinya, semua polisi takut sama istrinya. Lihat, saya tanya, Bapak takut sama, maka cak memang tong ini di belakang. Cek, cek. Coba, saya tanya. Dia bilang, sebenarnya itu polisi Ustaz tidak takut sama istri. Cuma takut sama istrinya komandan. Dan ini komandan takut juga sama istrinya. Bercanda, bercanda ya. Tapi Ibu Kapolres waspadalah. Suami ibu ini pangkatnya tinggi, gagal lagi. Susah mengawalnya ini suami yang seperti ini. Menjaganya sangat sulit, susah menjaga suami yang gagal. Apalagi kalau tinggi pangkatnya, sangat sulit. Maka bagaimana cara menjaganya? Jagalah dengan kembalikan kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Ya Allah, lindungi suamiku. Tidak usah diinterogasi 24 jam. Baru satu jam pergi menelpon. Di mana, Pak? Di mana, Pak? Saya di kantor. Bohong, coba foto baru kirim. Setengah mati kita kalau kukasi begitu, Ki, Bos. Ada memang juga istri begitu. Kalah-kalah, Kapolres. Sedikit-sedikit periksa. Di mana? Di kantor. Bohong. Coba kau selfie. Mana-mana? Video call. Maka Cak Meman, tolong ini. Bagus ini tadi. Mana teknisinya itu tadi? Sudah bagus tadi itu, Pak. Ya. Waqalaidan. Allah kemudian berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaihkatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhallathina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Salatullah, salatullah, salatullah. Alatoha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Saya kalau di Sulawesi, saya salawat. Begini ikut semua jamaah aku. Di sini dia lihat-lihati saya. Dia kira barangkali saya nyanyikan. Ayo, sama-sama. Salatullah, salatullah, ala toha rasulillah, salatullah, 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 salamullah, ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati tamu spesial kita hari ini. Bapak Bupati Luk Banggai, Bapak Kajari, Kabupaten Banggai, Bapak Kapolres Bertasrur Jara-Jaran, Ketua Pengadilan, dan Ketua DPRD Kabupaten Banggai. Yang menjadi contoh buat kita semua. Masya Allah. Apa contohnya? Pak Bupati PDI Perjuangan. Wakil beliau, Gerindra. Nggak ngamuk-ngamuk. Di Jakarta jitu baku ribu-ribu. Kita jantung makiku ribu-ribu. Kamu kan jika ikut anggota DPR. Coba, belajarlah kita dari sini. Kali ini kita tablik akbar, temanya memelihara uhuah. Memelihara persaudaraan. Itu inti pembicaraan kita. Dua pembicaraan sebelumnya mengajarkan kepada kita untuk bersaudara. Jangan berpecah belah. Dan persaudaraan itu biasanya selalu diawali dengan banyak teman. Saya mau tes hari ini. Polri. Saya kasih hadiah. Siapa anggota Polres Banggai yang bisa menghapal lima sahabatnya? Namanya temannya. Ayo. Saya kasih hadiah. Ayo. Lima mau. Jangan mau sepuluh. Lima teman kalian. Polisi sama-sama polisi. Namanya lengkap. Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo. Ayo. Angkat tangan. Ayo. Sini. Sini bos. Ya. Kita buktikan. Ya. Ya. Alhamdulillah. Pak Deki. Tapi sebelum jawab pertanyaan itu ada passwordnya. Pertanyaannya. Siapa namanya neneknya Kapolres? Ayo. Apa ini? Jawab memang nih. Belum tentu juga dia tahu ini orang. Belum tentu juga dia tahu. Ini namanya polisi yang tidak kehilangan akal. Siapa namanya? Neneknya Kapolres. Abdul Latif. Belum tentu juga. Bapak tahu. Atau lebih gampang lagi. Silahkan. Saya tanya sama Kapolres. Lebih aman. Nah. Nah. Coba Bapak sebut. Lima sahabat Bapak di kesatuan Bapak. Satu. Tandara Islam. Dua. Sukimin Islam. Tiga. Rolanda Islam. Empat. Sukarnam Islam. Lima. Ayo. Sukimin Islam. Ah. Sukipli. Pak. Itu baru lima. Sudah sempat mati akal. Ini bagaimana kita mau mengakui persaudaraan kalau teman kita tidak tahu namanya. Belum lagi kalau saya tanya. Bapak ini yang sudah duduk di samping. Sudah baku tahu enggak kenali samping kiri kanan. Ayo. Ini aja dulu yang sederhana. Ini di belakang kita tahu namanya enggak. Kanan kiri tahu enggak namanya. Itu aja dulu yang namanya persaudaraan. Kita sekarang karena medsos. Berdekatan. Tapi tidak baku sapa. Dalam Islam. Jangankan yang begitu. Bapak bilang. Huk. Cik. Bapak ucapkan. Alhamdulillah. 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 Apa jawabannya di samping? Yarhamkallah. Sambi itu. Dia jawab lagi. Yah. Digumullah. Sudah itu apa? Yah. Sudahlah. Coba. Itu artinya. Tidak boleh orang cuek di samping kita. Huk. Alhamdulillah. Yang di samping kita. Tidak boleh diam. Kau jawab. Yarhamkallah. Sudah itu. Tidak boleh kau cuek juga di sampingmu. Yah. Digumullah. Itu Islam. Hari ini. Nama samping kita saja tidak. Pak Deki sudah berhasil mengetahui dengan baik nama temannya lima. Oleh karena itu saya kasih hadiah. Seratus ribu rupiah. Bos. Beda rasanya itu wang kapolres dengan wang mustas. Terima kasih Pak Deki. Silahkan duduk. Terima kasih. Pak. Ada yang punya korek? Siapa yang punya korek? Macis. Macis. Colok. Colok. Ayo. Kasih saya. Saya pinjam. Saya pinjam. Ha. Berarti ada perokok di sini. Pak. Korek. Kecil. Tadi saya kasih uang Pak Deki 100 ribu. Kira-kira kalau saya minta lagi uang dari Pak Deki. Pak Deki mari tuang kok. Bagaimana perasaannya beliau? Kurang aja Rili Ustaz. Makasih malu saya. Ayo. Yang lebih parahnya lagi. Uang yang saya ambil tadi itu. Ya. Nih. Bagaimana perasaan Bapak kalau ini uang saya bakar? Bagaimana? Teganda? Takaburnya itu Ustaz. Masa orang 100 ribu dia bakar? Sudah lagi dia kasih orang dia minta lagi baru dia bakar di depannya. Bagaimana perasaan kita? Hancur? Jengkel? Begitulah orang yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda. Tabi ambil kembali yang punya korek. Saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok. Itu orang perokok Pak. Kayak orang belen-belen saya lihat. Coba lihat orang kalau merokok. Kayak dongok-dongok tuh. Itu aja dikerja 10 menit. Sekali-kali Isap kunyah. Masa orang 20 ribu kau buang-buang? Baru kita itu yang tidak merokok. Pak, di sampingnya perokok. Pas kita pulang Biar celana dalam bau rokok juga Pak. Jadi Bapak kalau merokok Jangan tularkan asapnya ke kami ini yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Kau bawa kantong keresik. Bawa kok kantong plastik. Isap. Sudah simpan di dalam sini. Jangan kembali. Atau sekali bungkus kepalamu. Baik. Masa apa itu? Jangan marah Pak ya. Jangan marah. Jangan marah ya. Saya doakan Bapak berhenti merokok. Pembeli rokoknya kita pergi umrah sama-sama. Itu. Amin. Nah. Ibu Bapak. Kenapa saya kasih contoh tadi uang dibakar? Nah. Rasulullah bersabda. Sitatu asyain. Tuhbitul amal. Ada enam sifat. Perbuatan. Yang menghancurkan amal kebaikanmu. Coba. Dia makan kita punya kebaikan. Dia hancurkan segala kebaikan-kebaikan kita. Ibarat. Ibarat kertas dengan api. Coba lihat itu tadi. Begitu disulut api. Sekejap. Habis itu kertas. Begitu juga orang yang punya sifat enam ini. Dia hancurkan. Dia hancurkan amal-amalnya. Siapa yang sudah haji? Coba angkat tangan. Siapa yang sudah umrah? Siapa yang? Ini. Bapak-bapak sudah puasa semua kan? 30 tahun puasa Ramadan tidak ada lepas. Solatnya di Masjidil Haram. Satu kali solat di Masjidil Haram. Seratus ribu kali solat di sini. Begitu pahalanya banyaknya luar biasa. Tapi pahala itu semua habis. Gara-gara enam sifat ini. Dia makan itu Pak. Apa itu? Kata Nabi. Yang pertama. Suka sekali cari jeleknya orang. Nah lupa jeleknya dirinya sendiri. Ini tukang gosip. Penyakitnya ibu-ibu di belakang. Apalagi kalau dia seramah. Semua mau nak gosip. Lewat tetangganya. Langsung saja. Aku tahu jitu nak pakai jilbab. Kenapa? Kak keriting rambutnya. Sudah. Orang pakai jilbab dia celah Pak. Sudah. Lewat lagi yang satu. Nggak serasi kudungnya. Iya. Kayak umbul-umbul. Dua sudah dia celah. Lewat lagi orang pakai gelang emas. Palsu. Kenapa kau tahu? Melengkek itu hitam-hitam di gelangnya. Lewat lagi yang satu pakai lipstick. Palsu lipsticknya. Kenapa kau tahu? Melengkek di giginya. Semua dia celah. Jangankan manusia biasa. Nabi saja dia celah. Menurut anda. Bagaimana pendapatmu tentang Nabi Yusuf? Dia celah juga itu Nabi Yusuf. Ya. Sebenarnya baik. Cuma sayang. Hampir tergoda sama Suleha. Nabi saja dia celah Pak. Bagaimana menurutmu Nabi Nuh? Nabi Nuh baik. Beriman kepada Allah. Tapi sayang anaknya kafir. Coba. Semua siapa dia celah Pak. Orang seperti ini. Habis amalnya. Maka kata Nabi. Beruntung. Orang yang terlalu sibuk. Mencari dirinya sendiri. Mencari kekurangan dan aib dirinya sendiri. Sehingga tidak punya waktu untuk mencari kejelekan orang lain. Itu. Kita kan terlalu sibuk Pak. Kejelekannya orang. Biasa. Ibu-ibu bertetangga. Pertama cerita sinetron. Sinetron jina cerita pertama Pak. Bagaimana menurutmu itu tadi malam sinetron. Jelek betul sifatnya itu suaminya. Kasiannya. Lama-lama-lama. Kenapa? Seperti tetangga Atta. Langsung tetangga jadi korban. Langsung dia bilang. Iyo. Kasiannya. Setengah mati suaminya. Pergi pengajian kiri kanan. Istrinya selingkuh. Coba. Apa gunanya kita cerita seperti ini Bu? Ibu-ibu saya tanya. Ada enggak istri yang senang suaminya selingkuh? Ada? Jawab dulu Ibu. Ada enggak? Tidak ada. Lalu apa gunanya kita cerita? Ayo. Maka istri yang baik. Majelis taklim yang baik. Anggota bayangkari yang baik. Yang taat dalam agama. Datang tetangganya bawa gosip. Eh. Anu saya dengar anu. Innalillahi wa inna. Na'udzubillah bin zalim. Kita berlindung kepada Allah. Dari keburukan seperti itu. Belum tentu suami tak lebih baik dari dia. Itu baru istri yang baik. Ini tidak pak. Baru. Anu. Iya. Saya tahu itu. Begitu memang. Padahal dia tidak tahu. Suka sekali cokdo. Ikut campur. Barang siapa ibu-ibu yang suka ikut campur. Makan nasibnya seperti tauge. Tau-tau-tau. Bapak-bapak tahu tauge. Coba lihat itu tauge. Suka ikut campur to. Kita bikin pecel. Ada ya. Gado-gado. Ada. Soto banjar. Ada. Ikan doang. Ada. Tahuisi. Ada. Karena dia selalu ikut campur. Maka Allah takdirkan seluruh tauge. Dari Sabang sampai Maroke. Tidak ada yang lurus. Sebuah bengkau. Maka kalau ada ibu-ibu bayangkari di komplek. Pagi-pagi gosip. Teriaki saja. Pagi-pagi tauge. Ini. Ayu kibbu ahadukum. Sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia. Apa gunanya kita cebar jeleknya orang? Bapak. Kenal saya. Kenal saya dari mana? Dari Youtube Ustaz. Kenal saya dari mana? Dari Facebook. Kenal dari mana? Dari filler-filler Instagram. Apa yang saya cerita kejelekan orang? Saya dikenal orang bukan karena cerita ibnnya orang. Saya dikenal orang kenapa? Karena menyebarkan kebaikan. Bukan menyebarkan kebencian. Maka bodoh orang yang suka menyebarkan kebencian. Apalagi berita-berita bohong. Jangankan berita bohong. Berita benar saja dilarang disebarkan apabila itu ada kehancuran di dalamnya. Saya ulang. Jangankan berita bohong. Berita benar dilarang dalam Islam. Kalau itu disebarkan. Kalau hanya menghancurkan perdamaian. Inilah yang menyebabkan. Sehingga muncul pepatah yang mengatakan. Likulli makam makal. Walikulli makal makam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok. Dan setiap ucapan ada yang tempat cocok untuk ucapan itu. Maka tidak semua berita Pak. Harus kita sebarkan. Meskipun itu ada kebenarannya. Kenapa? Kalau kita pikir bahaya. Kenapa? Ribut orang di luar ini kalau disebarkan ini berita. Meskipun benar. Tapi kalau ribut ini orang. Jangan. Lebih saya simpan ini berita. Jangan saya sebarkan. Itulah yang disebut pertimbangan kemaslahatan. Maka bapak-bapak. Hati-hati gunakan medsos. Begitu terima broadcast. Baca ter. Lihat dulu. Siapa yang sebarkan. Kalau tidak ada sumbernya. Jangan sebarkan. Pasti bohong. Sumber itu artinya. Portalnya. Sumber informasinya. Sumber linknya jelas. Misalnya kompas. Detik.com. Atau Republika. Itu berarti betul. Kalau dia cuma abal-abal. Tidak jelas apa itu sumbernya. Jangan. Nanti bapak sebarkan. Suak. Sebarkan. Ada orang tersinggung. Dilapor. Masuk bapak penjara. Orang jadi anggota DPR. Bapak masuk penjara. Pikinlah lihat. Ini yang tim sukses. Ada tim sukses di sini. Ada tim sukses. Kalau bapak jadi tim sukses. Jadilah tim sukses. Seperti tim suksesnya. Hadijah ketika ingin melamar. Muhammad SAW. Namanya Nafisah. Jatuh cinta. Hadijah kepada Nabi. Hadijah selalu sebut. Baik ini pegawai tak Muhammad. Jujur. Disiplin. Baik kinerjanya. Eh. Nafisah berkata. Jatuh cinta ini bunda sama Nabi. Waktu itu Nabi Muhammad 25 tahun. Belum jadi Nabi. Akhirnya apa? Nafisah jadi tim sukses. Yang menjaga kedua belah pihak. Menjaga harga diri kedua belah pihak. Tidak mempermalukan Hadijah. Dan tidak memperlalukan Nabi. Dia datang kepada Muhammad. Muhammad. Apa? Kata Nafisah. Bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kau? Eh. Alhamdulillah. Tapi ini perempuan. Lebih tua dari kamu. Tidak jadi masalah. Tapi dua kali di janda. Tidak jadi masalah. Tapi ini bosmu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah. Betulkah dia suka saya? Nabi bilang Nafisah. Tenang mas bro. Saya punya urusan. Tapi tidak ada hadis sebelum mas bro. Tidak ada. Ini gayanya ada saat latih. Nafisah lalu datang kepada Hadijah. Dan berkata. Bunda. Bagaimana menurut bunda. Kalau ada laki-laki suka. Alhamdulillah. Rejeki. Tapi masalahnya. Ini laki-laki. Lebih muda dari kita. Tidak jadi masalah. Lebih muda 15 tahun. Tidak jadi masalah. Tapi pegawai ibu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah. Betulkah dia suka saya? Nabi bilang Nafisah. Tenang bunda. Saya punya urusan. Coba. Begini mestinya tim sukses. Jangan disuruh bikin baleho lima. Hilan dua. Disuruh bikin baleho sepuluh. Hilan lima. Pilih meras kiri kanan. Siap pak. Satu kecamatan. Aman suara. Tapi ada proposal ini pak. Ini yang kasih stres caleg. Siapkan dah. Mohon petunjuk. Siap pak. Mohon petunjuk. Kerja saya. Operasionalkan dah. Pak. Jangan memeras caleg. Caleg. Jangan bodoh-bodohin rakyat. Sudahlah. Kenapa negara kita hancuri nih pak? Jangan salahkan anggota DPR saja. Jangan salahkan penegak hukum saja. Jangan penegak legislatif dan eksekutif saja. Kita ikut salah. Bapak diajak sosialisasi. Ayo kami akan menyampaikan visi misi. Kenapa kami maju anggota DPR. Tapi apa yang langsung Bapak bilang? Ada jitu hukusnya. Ada jianunya. Pembeli rokoknya. Bapak juga rusak otaknya. Ayo. Kalau mau negara baik. Ayo. Hilangkan manipolitik. Anggota DPR. Jangan sengok rakyat. Rakyat jangan mau disengok. Angkat negara kita pak. Tak usah demo kiri kanan. Tak usah protes kiri kanan. Mulai dari diri sendiri. Abdi binapsi. Mulailah dari diri kita. Kita marah kalau kita lihat pejabat korup. Bagaimana mereka tidak korup? Mau jadi pejabat saja beli partai berapa miliar. Dan itu dari mana? Bapak sendiri yang minta disogok. Sogok 300 ribu untuk nyoblos. Bapak masuk neraka. Yang disogok dan menyogok sama-sama masuk neraka. Saya tidak disogok Ustaz. Saya kasih ketemu. Sama. Pak. 2019 17 April. Bantu negara kita dengan baik. Dengan cara apa? Jangan mau disogok. Pilih pemimpin yang Bapak yakini tidak usah bertengkar. A. Bagus. B. Bagus. Satu. Bagus. Dua. Bagus. Silahkan. Tidak usah bertengkar. Tapi ingat. Semua yang Bapak coblos. Demi Allah. Ditanya nanti tanggung jawabnya di akhirat. Kenapa kau pilih itu? Apa masalahnya? Kenapa kau pilih itu? Apa sebabnya kau pilih dia? Apa? Mari. Apa alasanmu? Kalau Bapak mencoblos hanyakannya dikasih 300 ribu. Asari kupis saru-sari. Bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Bapak kalau mau bantu kepolisian. Ada orang datang bawa beras. Bawa baju. Bawa money politik. Rekam. Bawa di polisi. Lapor di panuas. Tangkap itu merusak negara kita. Setuju? Setuju? Betul? Lima ratus ribu. Pak. Bagaimana tidak rusak negara kita, Pak? Mau jadi anggota DPR. Harus ada biaya sosialisasi. Akhirnya orang yang baik. Cerdas. Jujur. Tidak berani maju pil caleg. Tidak ada uangnya. Akhirnya yang menjadi-menjadi caleg. Apa? Pengusaha-pengusaha. Tipe C. Tambang tipe C. Akhirnya, Pak. Bapak dibeli. Tiga ratus ribu. Begitu terpilih, Bapak tidak datang. Kenapa itu anggota DPR tidak pernah datang ke kami? Kenapa mereka tidak pernah datang reses ke kami? Apa dia bilang anggota DPR? Ngapain saya datang sama kamu? Kan sudah mau kubayar. Masih mau kok. Yang ketawa, saya serius ini. Ayo. 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 Saatnya memperbaiki negara. Dengan cara apa? Bapak jangan buta politik. Jangan bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Datang anu tim suksesnya A. Nomor satu. Ini, ini, ini. Alhamdulillah. Bagus. Datang tim suksesnya dua. Alhamdulillah. Bagus. Siapa kita pilih? Nanti saya berhajat kepada Allah. Saya sholat istihara dulu. Nanti di TPS saya tentukan. Sudah. Jangan. Siap, Pak. Ini di atas lima suara, Pak. Tapi lima ratus ribu satu suara. Siap. Siap, Pak. Sudah dikasih lima ratus ribu. Begitu pergi TPS, ada yang kasih enam ratus ribu. Lupa lima ratus ribu. Ini yang kasih hancur negara. Akhirnya apa? Bagaimana negara? Coba kita lihat. Jembatan belum direksimikan sudah roboh. Bagaimana tidak roboh? Semennya tidak sesuai. Bagaimana tidak sesuai semennya? Kenapa? Sudah diambil jatah 20% proyek. Bagaimana tidak keluar 20%? Sudah habis waktu sosialisasi. Maka kita juga ikut berpartipasi merusak negara kita. Kontraktor, jangan kasihan ambil luar rakyat. Ada kontraktor di sini? Ada? Ada? Biarkan dia kerja proyek. Tapi ketahui lah, Pak. Semua proyek yang Bapak kerja nanti di akhirat. Ditanya itu kalkulasinya, Pak. Pernah dengar kontraktor di akhirat? Baku SMS lah ini penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni neraka. Bagaimana kabarmu di surga, Mas Bro? Dia bilang, Enak sekali di sini, Bos. Satu laki-laki, Tujuh bidadari. Perawan terus tidak pernah kentut. Jadi Bapak ini siapkan saja pisik, Pak. Satu laki-laki, Tujuh bidadari yang Bapak hadapi. Lalu kata penghuni surga, Kamu bagaimana kabarmu di neraka? Dia bilang, Tidak ada enaknya di sini. Di blender jaki terus. Dia bilang penghuni neraka. Bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang, Boleh di sini, Mako. Bagaimana caranya? Kamu bikin jembatan dari neraka. Kami juga bikin jembatan dari surga. Ketemu di tengah. Oke? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan tiga hari. Hari pertama, Jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, Selesai 7%. Hari ketiga, Tuntas. Selesai. Sudah sampai di tengah ini neraka. Dia bilang, Kenapa ini jembatan dari surga belum dimula-mula? Teriaklah ini dari neraka. Dia bilang, Kenapa belum kumulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia. Ada semua di situ. Di sini kasihan. Hanya ada di sini penghapal Quran sama imam. Selalu salah kalkulatornya. Ini cerita tapi berpikirlah bapak-bapak kepala dinas. Yang suka kerja sama-sama panitia. Hati-hati pak. Pak kajari menunggu. Dua pak saudara-saudara sekalian. Kembali pada pokok persaudaraan. Berpegang tenggulah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah bercerai-berai. Saya tanya. Bapak tiap hari makan nasi? Ya. Berapa kali makan sehari? Minimal? Tiga kali. Kenapa enak makan nasi? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa enak makan nasi? Karena makannya sama-sama. Coba kalau nasi dimakan satu-satu. Mana enaknya? Satu biji. Sampai sore enggak selesai pak. Maka orang yang berpecah belas. Geleng itu pak. Kita makan enak itu nasi. Kenapa? Karena kita makan sama-sama itu satu ke empat. Coba kalau satu-satu biji. Wih, repot nak makan itu pak. Coba. Ayo. Tadi ada hujan. Enak enak hujan? Ditunggu para petani. Kenapa nyaman hujan kita berhujan-hujan waktu kecil? Kenapa? Karena turunnya rame-rame. Coba kalau hujan turun satu-satu. Uh, lama baru selesai pak. Maka tidak ada senang itu yang bercerai-berai pak. Bersatu kita teguh. Bercerai. Kawil lagi. Ulama mengajarkan. Umat Islam itu seperti jari ini. Coba lihat jari ini pak. Kompak. Berbeda. Ada kelingking. Ada jari manis. Ada jari tengah. Ada telunjuk. Ada jempol. Enak. Berbeda fungsi. Berbeda tempat. Sampai satu tujuan. Bekerja. Menyenangkan. Apa yang diperintahkan oleh Sarah. Kenapa ini hebat? Coba kalau dia bersatu. Jempol jari-jari menyatus. Dia bisa kasih gugur kepalanya orang kalau kau ganggu istriku. Jaga kau kalau kau ganggu istriku. Jaga kau. Coba. Kenapa? Karena dia kumpah. Kalau dia cuma sendiri pak. Apa yang bisa dikerja ini dari kelingking? Apa bisa dikerja? Apa bisa dikerja? Artinya apa? Orang yang suka bercerai-berai. Nasibnya seperti cleaning service. Seksi pembersihan. Menyatu pak. Coba. Nabi jelaskan. Orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita pak. Tangan kanan sakit. Tangan kiri yang selesaikan. Gatal tangan kanan. Kiri yang garuk. Gatal tangan kiri. Kanan yang garuk. Gatal dua-duanya. Kerjasama. Begitu mestinya kita orang yang ada di liwuk. Berbeda fungsi. Coba. Umat itu seperti satu sistem. Satu mobil lah misalnya. Orang Islam itu orang liwuk. Itu liwuk banggai. Seperti mobil. Kompak. Tidak boleh ada yang merasa lebih hebat. Pak Bupati tidak boleh merasa hebat dari masyarakat. Kenapa? Jadi Bupati karena ada rakyat yang pilih. Kenapa? Contoh paling sederhana. Kenapa kita enak cerama di sini? Bapak-bapak enak duduk. Kenapa? Karena ada yang Bapak lihat cerama. Saya tidak boleh merasa saya paling jago di sini. Kenapa? Mungkin saya jago karena ada Bapak dengan saya. Coba kalau saya cerama sendiri. Tidak ada yang dengar Pak. Orang lewat. Dia bilang Pak Kapolres. Lama itu gila-gila Pak Ustaz. Coba. Coba. Ini saja sudah jadi contoh. Ada jadi Kapolres. Ada jadi Bupati. Ada Kajari. Ada Ustaz. Ada Jamaah. Kompak kita Pak. Sehingga kita enak di sini. Pak Bupati tidak boleh merasa lebih hebat dari rakyat. Kenapa? Beliau jadi Bupati karena ada rakyat yang pilih. Coba kalau tidak ada yang pilih Pak. Bapak di lantai tidak ada yang pilih. Pasti orang bilang. Sakit-sakit kasih itu. Mengakui kasih yang Bupati. Coba ini. Itu enaknya persaudaraan Pak. Rakyat juga tidak boleh saya menang-menang sama Bupati. Kenapa? Bapak bisa tenang begini. Karena ada Bupati yang mimpin kita. Coba kalau tidak ada Bupati di sini. Bertangkar semua orang. Mau jadi Bupati baku tembak. Itulah enaknya. Contoh mobil. Tidak boleh ada yang merasa lebih hebat dari yang lain. Ban. Nabi bilang ban. Saya paling hebat di sini. Kalau tidak ada ini ban. Tidak bisa jalan ini mobil. Tersinggung rem. Nabi bilang. Bajiki bos. Ya lah. Maka paling tidak pakai rem. Apa? Bapak Kapolres. Mereka mobil tidak ada remnya. Bersi pak. Bersi. Bapak naik tidak ada remnya. Mana mau pak? Tersinggung bensin. Nabi bilang kau saja yang hebat ban. Kau hanya yang hebat rem. Saya juga berharga. Kalau tidak ada bensin. Mana mobil bisa jalan? Bisa. Kalau disuruh dorong sama Kapolse. Kapolres di atas Kapolse mendorong. Tidak enak pak. Ayo. Itu makanya. Tidak boleh merasa lebih hebat. Di sini luk banggai. Ada jadi Bupati. Ada jadi Kapolres. Ada jadi Dandim. Ada jadi anggota DPR. Ada jadi nelayan. Ada jadi pengusaha. Ada rakyat biasa. Jadi guru ada PNS. Berbeda fungsi. Satu tujuan. Mengangkat citra dan martabat kabupaten kita. Kalau orang luk banggai ribut. Kalau orang banggai ribut. Siapa yang rugi? Misalnya ribut nih. Nanti gara-gara pilpres. Ribut. Membakar kiri kanan. Siapa yang ribut? Siapa yang rugi? Siapa? Siapa? Orang Pindrang? Orang Jawa Timur? Tidak. Siapa yang rugi? Orang luk banggai. Maka kita punya kewajiban menjaga kerukunan ini. Kenapa? Karena kalau ribut kita sendiri yang rugi. Contoh lagi ya. Pentingnya persaudaraan. Saya jalan malam-malam. Jalan. Tiba-tiba tahan tuh kakiku. Kaki tahan tuh. Otomatis mulut langsung menyu. Cari. Saya ambil handphone. Kesina. Padahal kaki yang tahan tuh. Ikut terlibat mulut, tangan, mata. Ikut merasakan sakit. Tidak ada orang jalan-jalan tahan tuh kakinya. Langsung dia. Hmm. Rasa kau. Saya suruh kau pergi jalan. Jelas? Jelas? Jelas. Berpegang tegulah kalian kepada. Tadi persaudaraan agama Allah. Janganlah engkau bercerai berai. Satu. Yang menghancurkan amal kebaikan kita. Al-Istihalu bi'uyubil khal. Suka sekali cerita kejelekan orang. Dia lupa kejelekan dirinya sendiri. Dan inilah sumber terjadinya perpecahan. Nabi suatu ketika dia tanya sahabat. Saudara-saudara sekalian tau gak siapa yang bangkrut kelak di akhirat? Bangkrut. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak sholat ya Rasul. Tidak. Dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul. Dia puasa. Yang tidak haji pada yang mampu. Dia haji. Kalau begitu siapa ya Rasul? Nabi menjelaskan. Jarussu wa khati urrahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya. Dan dia memutuskan persaudaraan. Wih kaget semua sahabat. Wih kenapa bisa bangkrut? Nah dia sholat. Dia puasa. Dia haji. Dia sakat. Kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan. Betul. Hubungannya kepada Allah baik. Tapi hubungannya kepada sesama manusia hancur. Ketika distor pahalanya di akhirat kelak. Ya Allah. Ini sholatku. Datang tetangganya. Tunggu dulu Tuhan. Saya pernah di kesatuan sama-sama itu di Polres Banggai. Nah fitnah saya. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnanya. Lima tahun ditunggah pangkatku. Saya dikasih pindah ke pulau. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman. Kalau begitu ambil sholatnya ini yang pernah fitnah kamu. Habis sholat. Dia setor lagi puasanya. Ya Allah ini puasaku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu. Saya pernah tetangga itu. Dia serobot itu ke pagarku. Dia ambil tanahku satu jengkal. Gara-gara dia polisi. Saya tidak bisa melawan. Setiap saya mau lapor. Kelihatan putembaknya. Mundur lagi saya. Saya minta keadilan hari ini Allah. Allah berfirman. Kalau begitu ambil puasanya. Habis sholat. Habis puasa. Datang lagi. Dia setor lagi. Ya Allah ini hajiku. Datang lagi tetangganya. Tunggu dulu Tuhan. Saya juga pernah di fitnah. Katanya anakku yang lurus rambutnya. Bukan anaknya suamiku. Karena suamiku keritin rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya. Karena sudah direbonding. Gara-gara fitnah. Gara-gara fitnahnya. Saya tinggalkan kampung. Allah berfirman. Sudah ambil hajinya. Habis puasa. Habis sholat. Habis haji. Masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti Allah. Lalu dia bilang. Yang tadi banyak amalnya. Tuhan. Bagaimana lagi caranya. Sudah habis amalku ini. Dik naga-gama laku. Allah berfirman. Supaya adil. Ambil dosanya. Orang yang pernah kau sakiti hati. Makanya Nabi pernah jelaskan. Andai saja. Boleh kau memilih dosa. Dosa kepada Allah. Dan dosa kepada sesama manusia. Dua dosa jenis ini. Maka lebih baik dosa kepada Allah. Kenapa? Taubatnya gampang. Sementara dosa kepada sesama manusia. Susah taubatnya. Kau harus cari yang bersangkutan. Kalau Bapak dosa sama saya. Satu. Saratnya. Satu. Bertobat. Dua. Mengakui. Tiga. Tidak mengulang. Empat. Bapak datang minta maaf sama saya. Lima. Kalau berkaitan barang. Kasih kembali barangku yang pernah Bapak ambil. Ustaz. Maafkan saya. Kenapa? Pernah dulu ku curi sendal. Kasih kembali sendalku. Baru betul. Selama Bapak tetap ambil sendal saya. Taubat Bapak tidak diterima. Maka pegawai-pegawai yang pernah mengambil uan negara. Kasih kembali Pak. Kasih kembali. Termasuk yang mengambil printer di kantor. Jangan ketawa. Saya serius ini. Ambil kertas di kantor. Anak-anak tulis sekrepsi. Bapak ambil satu rim. Kasih kembali itu. Semen. Atap kantor. Gordon rumah dinas. Kasih kembali. Selama Bapak tidak kasih kembali. Nanti kalau Bapak mati. Disuruh pikul itu semua yang Bapak pernah ambil. Suruh pikul Pak. Sambil menunggu nama tak diadili. Begitu. Lewat pegawai tak? Kita pikul mitu mobil. Kursi. Kipasangin kulkas. Lewat pegawai. Kupantas hilang kulkas di kantor. Masuk lakkocilaka. Makanya kasih kembali Pak. Ini bahayanya dosa memutuskan persaudaraan. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang kedua. Karena waktu terbatas. Yang menghancurkan amal kebaikan kita. Kata Nabi. Hubud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan. Itu cinta dunia. Jadi Kapolres. Salah. Oh boleh Pak. Orang Islam jadi Kapolres kau semua. Jadi Kapolda semua. Jadi Bintrek semua. Silahkan. Anggota DPR. Jadi semua. Ambil jabatan itu. Tapi yang dilarang adalah. Menghalalkan segala cara untuk dapat jabatan itu. Anggota kepolusian. Bapak mau jadi Kapolsek. Tidak usah cari muka sama Kapolres. Bapak sudah punya muka. Ada juga itu. Cari mukanya sama Kapolkomandannya. Keterlah dua. Siap Pak. Siap. Siap. Zaman jahiliya itu. Sudah biasa saja. Apalagi Kapolres kita ini Pak. Namanya sudah soleh. Muhammad soleh. Tidak mungkin salah-salah Pak. Tidak usah Bapak keterlaluan lah cari. Siap Pak. Yeap Pak. Nek. Ba. Cemen Lumen. Sudah. PNS. Tidak usah cari muka sama Pak Bupati. Bapak sudah punya muka. Ini juga ada PNS. Mau kepala dinas. Batena cari menjilat. Biar ada anaknya di situ. Ada istrinya. Kaya tidak punya harga diri. Yeap Pak. Malu dong sama istri dan anak. Di depan kita kaya tidak punya harga diri. Bapak sebagai kepala rumah tangga. Tampilkan. Bapakmu punya wibawan. Meskipun depan Bupati. Sudah lah. Siapa. Saya kasih contoh. 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 Pak. Kalau saya bersandar di sini. Begitu saya hilang ini sandaran. Saya jatuh atau tidak? Jatuh. Saya sandar di dinding. Dinding jatuh. Jatuh atau tidak? Jatuh. Semua makhluk yang bersandar kepada dunia. Pasti jatuh. Tapi kalau Bapak bersandar ke Polres. Ke Polres pindah. Bapak jatuh. Bersandar sama Bupati. Bupati hilang jawatannya. Bapak jatuh. Bersandar sama Kak Jari. Kak Jari pindah mutasi dua tahun. Hilang lagi sandaran kita. Tapi Bapak bersandar kepada Allah. Allah tidak pernah hilang. Dan Allah abadi selama-lamanya. Coba. Bapak menekjabatan. Hubut dunia. Cinta dunia. Boleh. Tapi yang dilarang Allah. Terlalu. Saya bilang Umey Rama. Terlalu. Saya ini peminatnya Umey Rama Pak. Kenapa lagunya Umey Rama bagus-bagus Pak. Coba lihat lagunya Umey Rama Pak. Berakit-rakit dahulu. Berenang-renang ketepian. Sakit-sakit dahulu. Susah-susah dahulu. Lalu kemudian. Berbahagia. Lagunya Pak Gawai Honor. Lagunya Umey Rama itu Pak Da'wah. Coba. Pulang suaminya menyanyi lagi ibu. Lagunya Umey Rama. Bila kamu di sisiku hati rasa sahdun. Mengapa um, mengapa minuman itu haram? Karena oh karena merusak kepikiran. Mengapa um, mengapa berjudi juga haram? Karena oh karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya. Itulah perangkap setan umpannya. Iyalah bermacam-macam kesenangan. Laguna Umey Rama Pak Da'wah di dalamnya. Apa? Anak-anak apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur Pak. Yuk. Jadi bupati boleh. Jadi anggota DPR boleh. Jadi kejari boleh. Jadi pejabat boleh. Jadi orang kaya boleh. Silahkan, silahkan. Allah tidak melarangnya. Yang Allah larang adalah menghalalkan segala cara untuk mendapat jabatan itu. Itu yang disebut terlalu cinta dunia. Mana lagi ciri-ciri cinta dunia? Takut putih rambutnya. Begitu berubah rambutnya sedikit. Nah kasih sewir. Masuk di mata amcik. Kenapakah kalau kita tua? Memang sudah sunnatullah. Umur 60. Masa mau nampak seperti anak TK? Kelainan itu Pak. Sudah sunnatullah itu. Terlalu cinta dunia. Takut diwilan tua. Mana lagi terlalu cinta dunia? Nganggap enteng ibadah. Itu terlalu cinta dunia. Hayal al-salam. Sebentar. Meeting. Hayal al-falam. Tunggu. Lagi ada tamu. Itu menganggap enteng dunia. Itu menganggap enteng ibadah. Cinta dunia. Dipanggil tidak mau datang. Coba. Saya kasih contoh. Pak Kapolres. Ada judan Pak Kapolres? Ajudan pasti ya? Semua Kapolres ada judannya. Jangankan Kapolres. Kapolse. Ada judannya Pak. Jangankan Kapolse. Ketua RT ada tau gak judannya. Coba. Hansif. Ada judannya Pak. Coba kalau Kapolres. Panggil Ajudan. Ajudan. Siap. Biar lagi pegang jalan kote. Lagi dah pegang. Ajudan. Siap Pak. Perintah. Langsung dah bukan jalan kote. Siap Pak. Perintah. Nah bilang Kapolres. Kasih habis dulu itu dalam mulut. Siap. Perintah. Itu enaknya polisi Pak. Biar ditinjuk. Siap salah. Ditinjuk perutnya. Siap salah. Siap salah. Coba. Semua komandan ada Ajudannya. Begitu komandan panggil. Ajudan. Langsung lari. Siap. Perintah. Biar lagi tidur-tidur Pak. Langsung bangkit. Pernah kira-kira Pak Kapolres panggil Ajudan. Ajudan. Tunggu dulu Pak. Orang sibuk. Aaaaaa. Mana berani. Bila mako disuruh kau pusat. Pisi Tunggungan Belanda. Mana ada Pak. Padahal Kapolres ada mutasinya. Kapolres ada pensiunnya. Tapi begitu takutnya kita sama Kapolres kita. Tapi begitu Allah yang panggil kita. Apa kita bilang? Tunggu. Lagi miting. Kita tahu. Tuhan yang suruh menunggu. Bagus kalau dia datang Pak. Dari pagi sampai malam. Tidak datang. Apa namanya kalau bukan kurang ajar? Coba. Itu namanya cinta dunia. Yang ketiga. Yang merusak amal. Kilatul haya kurang rasa malu. Saya tanya. Pak. Kalau Bapak sholat. Cuma pakai celana dalam. Tidak pakai baju. Sah tidak sholatnya? Sah tidak? Sah? Tidak. Kenapa? Satu syarat sahnya sholat. Menutup aurat. Menutup aurat. Aplikasinya. Pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Adalah orang yang baik sholatnya. Tinggi rasa malunya. Malu dong. Sudah dijadji oleh rakyat. Tapi tidak pernah datangi rakyat. Malu dong. Digaji oleh negara jadi PNE. Suruh ngurus KTP. Dua minggu baru selesai. Begitu ada pelicin di bawah. Siap. Selesai. Tunggu makin sampai sore. Tapi begitu tidak ada pelicinnya. Dia bilang habis tinta polpennya Pak Camat. Malu dong seperti itu. Malu dong. Di pinggir jalan minta-minta uang. Kalau ada melanggar lalu lintas. Anak sekolah. Tidak mungkin ditahan. Mana nomor telponnya Bapakmu. Ini Pak. Pak. Saya tahan anaknya Bapak dengan motornya. Bapak ini tidak sayang sama anaknya. Masa anak dibawa umur dikasih naik motor. Ini akibatnya bisa mati anaknya Bapak. Bapak. Kalau sayang sama anak. Datang ke Polsek. Saya tahan anaknya Bapak. Selama Bapak tidak datang. Saya tahan anaknya. Itu baru polisi yang bagus. Jadi jaksa. Malu dong. Sudah punya pangkat banyak. Mau disogok sama pengusaha. Bilang sama dia. Berapa uangmu? Kau bisa beli harga diriku. Keluar kau di situ. Kurang ngajar kau. Tambah pasalmu. Malu dong. Jadi ustadz. Malu dong memecah belah umat. Ada juga ustadz sekarang. Seolah-olah hanya dia yang benar. Ceramanya kasih takut-takut orang. Ada juga itu Pak. Cerama sedikit-sedikit. Neraka. Neraka-neraka. Nenekmu punya neraka. Luasnya di sorga bos. Luas itu sorga. Kasih masuk juga. Sedikit-sedikit. Neraka. Bidha. Masuk neraka. Maulid. Bidha. Tidak ada pada sama Nabi. Isra' mirad. Bidha. Tidak ada pada sama Nabi. Taksiyah. Tidak ada pada sama Nabi. Bidha. Kalau begitu. Tidak ada pada sama Nabi. Tolong kau cerama. Jangan paket maik. Kenapa? Jaman Nabi tidak ada maik. Salah-salah sekalian. Marilah kita memanjatkan. Pidu syukur kepada Allah. Tidu syukur. Baru tiga bulan belajar agama. Itu pun melalui Youtube. Nah kasih salah semua orang pak. Jangan mau kok bos. Janji. Sedikit-sedikit. Bikin cerama. Judulnya bikin takut. 140 kesalahan orang yang sholat. 140 narukunnya saja. Cuma 13. Bagaimana caranya bos? Ada juga itu pencerama begitu. Hanya dia mau masuk sorga. Sampai saya pakai polres. Ribu saya di Facebook. Kira-kira lima bulan yang lalu. Saya ribu di Facebook saya. Kenapa? Ada anak muda dia maki-maki saya. Hidu setasat bicara-bicara sunnah. Lalu dia tidak sunnah. Saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Kau tidak pelihara jenggot? Saya bilang. Mau dia apa? Kalau tidak mau tumbuh. Gara-gara jenggot dia marah-marah. Malu dong jadi Ustadz. Bikin cemas orang. Malu dong jadi Ustadz. Hanya ngancam-ngancam neraka saja. Mempecah belah umat. Saya juga heran kalau ada orang cerama pak. Bikin takut-takut. Memaki orang. Menghina orang. Nabi rasanya saya pelajari hidup beliau. Dari asam peset. Tidak pernah lah beliau cerama itu bikin takut orang. Sebenarnya masih ada dua lagi yang akan menghancurkan amal kebaikan kita. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Sudah hampir maghrib. Insya Allah lain waktu dan kesempatan. Intinya pak mari menjaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'awwala tafarraku. Berpegang tegulah kalian kepada tali persaudaran agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Terima kasih pak Kapolres. Bapak AKBP. Muhammad soleh. Saya doakan mudah-mudahan AKBP-nya hilang guruknya satu menjadi AKP. Beda itu kan? Kalau AKBP dengan AKP di beda. Mudah-mudahan segera lagi menjadi bintang. Tapi terakhir. Ada calik di sini? Banyak? Pak pakai rumus saya. Sangka baik. Saya dulu waktu tamat SMA daftar kat tentara. AKBRI penerbang. Karena ada sepupukuk kalau pulang banyak lamban-lambannya pak. Kalau jalan begini dia jalan. Daftarlah saya jalan Garuda. Depan Pertamina Makassar. Begitu saya tes fisik tidak lulus. Kenapa? Cepir. Tidak cukup tinggiku pak. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus pak. Padahal tidak pernah nakala nilaiku. Lulus. Sekarang dia Paul Dasulsel. Dia reserse. Satu bunga-bunga. Reserse. Pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah. Dengan baret putih yang saya pakai. Mulai baret hitam sampai baret merah. Kucar ramaiku semua. Bapak sudah sosialisasi. Sudah sebarkan beleho. Sudah bikin kajian-kajian taklim pengajian-pengajian. Bagi-bagi kartu nama. Ternyata Bapak tidak terpilih. Percayalah bukan itu yang terbaik buat Bapak. Sangka baiklah kepada Allah. Apa yang Allah kasih itulah yang terbaik. Dulu saya keberatan. Kenapa saya tidak jadi tentara. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya jadi ustad. Andai saja. Dulu saya jadi tentara. Sampai sekarang saya masih hormat-hormat pak. Siap. Sekarang tentara hormat semua saya. Kenapa? Allah kasih yang terbaik. Bapak jadi anggota DPR. Tidak terpilih. Allah tahu. Kalau Bapak jadi anggota DPR. Disita masuk KPK. Ditangkap satu kantor. Allah tidak mau Bapak ditangkap. Jelas? Inilah tausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak Bupati. Pak Kajari. Mudah-mudahan. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada pejabat-pejabat kita. Sehingga memimpin negeri ini. Dengan baldatun tayyibatun warabbul gapur. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.